Pendekar Sejati Jilid 41 Heem, jengek Liti Yong Chu sambil melancarkan serangan kilat, apa susahnya jika kau ingin mencari guruku? Sebentar lagi beliau juga akan datang, ha, ha, kukirakah sendiri yang tidak mampu menangkapnya? Sebenarnya ucapan Wan Yan Ho tadi hanya bertujuan memancing yaitu ingin tahu apakah Bulim Tian Kiyo juga datang ke Taito atau tidak. Keruan ia bertambah khawatir demi mendengar jawaban Liti Yong Chu itu. Tanpa ayah Liti Yong Chu melancarkan serangan maut lagi, mendadak serulinya bergerak satu lingkaran, sekaligus empat hiatu di tubuh Wan Yan Ho terancam. Kalau bisa tangkap saja dia hidup-hidup, Lito Ako Seru Hang Siao pula sembari menerjang maju untuk membantu, goloknya berkelebat, secepat kilat menabas kaki musuh. Maksud Yim Hang Siao hendak menawan Wan Yan Ho untuk dijadikan sandra agar mereka dapat melarikan diri dari kepungan musuh. Tapi ucapannya tadi sekaligus menyadarkan Wan Yan Ho. Pangeran muda itu cukup cerdik, segera ia dapat meraba maksud tujuan ucapan Yim Hang Siao itu. Ya, apabila benar Bulim Tian Kiao sebentar lagi juga akan datang seperti kata Liti Yong Chu tadi, maka tentunya mereka tidak perlu berusaha keras menangkap diriku. Tentu kata-kata Liti Yong Chu tadi hanya gertak sambal belaka. Begitulah hati Wan Yan Ho menjadi mantap. Segera ia layani serangan kedua lawan dengan tenang. Mendadak sebelah kakinya menendang Yim Hang Siao, sedangkan kipasnya digunakan mematahkan serangan Liti Yong Chu. Hang Siao terpaksa berkelit, tapi Wan Yan Ho terdesak munur beberapa tindak lagi oleh serangan Liti Yong Chu yang lihai. Mau lari kemana bentak Liti Yong Chu sambil menubruk maju, serulingnya lantas menotok Hiat Chu di punggung musuh. Cepat Wan Yan Ho menangkis dengan kipasnya, kering, terdengar kumandang suara yang amat nyaring. Sekali Liti Yong Chu memainkan kengsin pit hoat, segera susul menyusul ia menyerang terlebih cepat. Kembali seruling dan kipas beradu pula, sekali ini terlebih aneh, suara kumandang yang terdengar ada dua kali. Menyusul Liti Yong Chu menyerang lagi dan untuk ketiga kalinya seruling dan kipas saling bentur, suara kumandang yang terbit sekali ini ada tiga kali dan semakin nyaring malah. Liti Yong Chu tercengang, ia tidak tahu mengapa bisa menimbulkan kumandang suara yang begitu aneh. Kesempatan itu segera digunakan Wan Yan Ho untuk melayang ke sana sambil menjengek, Hektometer, kau berani menggerta aku, sekarang kau sendiri jangan harap bisa lolos. Hai, majulah. Kiranya tempat pertarungan mereka itu adalah lantai batu di depan unda-undakan Hang Tiong I. Tiga potong balok batu itu disebut Semim Chiok, batu tiga nada, jika berdiri di atas balok batu pertama, baik berteriak atau tepuk tangan satu kali, maka segera terdengar kumandang suara yang membalik satu kali. Kalau berdiri pada batu kedua dan ketiga dan berbuat kera yang sama, maka kumandang suara yang terdengar adalah dua dan tiga kali. Hal ini terjadi karena gelombang suara itu terpantul balik dari jarak yang tidak sama melalui HW Empik, dinding kumandang suara, yang bundar itu, makanya suara yang berkumandang kembali itu pun tidak sama jumlahnya, sudah tentu Li Tiong Chu tidak paham keajaiban ilmu suara yang aneh itu, tahun yang lalu ahli bangunan di Tiongkok sudah paham prinsip ilmu suara dan menciptakan HW Empik dan Semim Chiok sehingga membuat heran sarjana barat. Tapi segera Li Tiong Chu berpikir apabila kumandang suara itu didengar oleh para busu yang sedang render, tentu tempat mereka berada itu akan ketahuan, maka ia pikir Wan Yan Ho harus dibekuk secepatnya. Dalam pada itu tertampak Wan Yan Ho telah melompat ke atas sebuah altar batu putih yang bersusun tiga dan berbentuk bulat. Tiong Chu tidak tahu bahwa altar bulat inilah altar sembahyang yang biasa digunakan raja, tanpa pikir ia terus mengudak ke atas sambil membentak, mau lari kemana. Karena bentakannya ini, seketika kumandang suaranya berjangkit susul menyusul dari segenap penjuru dan memekakkan anak telinga. Kiranya altar sembahyang raja itu disebut Koan Chiu yang dibangun menurut prinsip ilmu suara juga, malahan secara keseluruhan telah digunakan ilmu ukur dengan sangat tepat dan bagus, seperti halnya Hwe Impik dan Semim Chiok. Altar Koan Chiu ini pun terhitung suatu keajaiban dalam sejarah bangunan di Tiongkok. Altar sembahyang raja adalah tempat mahasuci, tapi kini telah digunakan sebagai arna pertarungan, mungkin hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah tentu Li Tiong Chu dan Yim Hang Xiao tidak tahu menahu mengenai tempat keramat itu, mereka anggap tempat luas itu justru lebih menguntungkan untuk digunakan sebagai arna pertempuran. Sebaliknya Wan Yan Ho melayani serangan mereka di atas altar itu karena terpaksa, maka dalam hati sebenarnya ia merasa tidak tenteram, sebab sudah jelas ia telah melanggar memasuki tempat terlarang. Yang menguntungkan dia ialah suara pertempuran mereka di atas altar itu akan dapat terdengar hingga jauh oleh para busung atau penjaga, asal dia bertahan lagi sebentar tentu bala bantuan dapat diharapkan akan tiba. Ia pikir jika nanti kedua bocah ini dapat ditawan, kecuali anak buahku yang terpercaya, selebihnya akan kubunuh semua agar rahasia kedatanganku ke tempat terlarang ini tidak tersiar dan diketahui raja. Akan tetapi untuk bertahan sebentar saja ternyata tidak semudah sebagaimana dia sangka. Kepandayan Li Tiong Chu memangnya lebih tinggi daripada dia, ditambah lagi Ye Im Hang Xiao juga ikut mengerubutnya, maka hanya belasan jurus saja berulang kali dia harus menghadapi bahaya. Di tengah pertarungan sengit itu terdengarlah suara orang berlari mendatangi dari berbagai arah, cepat Wan Yan Ho pura-pura menyerang satu kali, lalu ia melompati langkah altar dan turun ke tingkat kedua. Namun Li Tiong Chu terus membayanginya dengan cepat, ia pun ikut melompat ke bawah, serulingnya segera menotok hiatu di punggung Wan Yan Ho. Tanpa pikir Wan Yan Ho menyempuk dengan kipasnya sehingga seruling tersampuk melenceng ke samping. Tenaga kedua orang seimbang, tapi Li Tiong Chu menubruk dari atas, tenaganya menjadi lebih besar. Maka terdengarlah suara kerat satu kali, kipas lempit Wan Yan Ho berlubang tertusuk oleh seruling. Seruling yang rada melenceng tersampuk itu masih membawa sisa tenaga totokan dan masih sempat mengenai Hang Hu Hiat di pinggang Wan Yan Ho. Kontan Wan Yan Ho terjungkal ke bawah, ia jatuh terperosot dari tingkat kedua altar ke tingkat pertama. Untung tenaga totokan seruling Li Tiong Chu itu adalah sisa tenaga yang masih ada, walaupun hiatu itu tertotok, tapi cuma membuat Wan Yan Ho kaku kesemutan saja dan tidak sampai membuatnya pingsan. Dengan cepat sekali Yim Hang Xiao juga sudah melompat ke bawah. Tapi pada saat yang sama dua busu anak buah Wan Yan Ho juga sudah hampir sampai di altar itu. Dalam keadaan kepepet, Wan Yan Ho pikir asal dapat bertahan sebentar lagi tentu anak buahnya akan dapat membantunya. Karena itu sekuatnya ia gunakan jurus penolong terakhir, mendadak ia sambitkan kipasnya ke arah Yim Hang Xiao yang sedang menubruk padanya itu. Namun Yim Hang Xiao sempat berjumpalitan satu kali di udara, kedua goloknya membacok dengan menyilang, terang, kipas yang menyambar tiba itu terbentur dengan tepat, kipas itu dan goloknya tergetar jatuh bersama. Tangan Yim Hang Xiao juga kesemutan, waktu kakinya menancap tanah, tanpa kuasa ia rada sempoyongan. Li Tiong Chu terkejut, cepat ia pegangi Yim Hang Xiao sambil bertanya lirih, kenapa kau? Tidak apa-apa, lekas kau kejar musuh jawab Hang Xiao. Tengah bicara, dua busu sudah sampai di bawah haltar. Tidak keburu lagi, biarlah kelak kita membuat perhitungan dengan dia, ujar Li Tiong Chu. Ia jemput kembali golok Hang Xiao, kedua orang itu lantas melayang ke jurusan lain dengan ginkang yang tinggi. Di sini pembunuhnya seru kedua busu itu sambil menguber ke sana. Waktu itu Li Tiong Chu berdua sedang melompat ke bawah dari atas altar, tanpa pikir serulinya lantas menghantam musuh. Ilmu silat kedua busu itu meski lumayan, tapi mana sanggup menangkis serangan lihai dan kuat itu. Terdengarlah suara berdering beradunya senjata, golok seorang busu tergetar hingga mencelat. Ketika kakinya menempel tanah, tangan Li Tiong Chu yang lain terus menyambar pula bandulan berantai busu satunya lagi yang sedang menyerangnya, sekali pegang terus ditarik. Tanpa ampun busu itu terseret maju, segera Tiong Chu membekutnya terus dilemparkan ke belakang. Kebetulan busu itu terlempar ke tingkat pertama altar tadi dan jatuh di samping Wan Yan Ho. Tanpa belicara Wan Yan Ho menotok pinggang busu itu, terdengar suara jeritan busu itu, kontan jiwanya melayang. Maklumlah, meski Wan Yan Ho sendiri sudah terhindar dari bahaya, tapi jejaknya yang melanggar tempat terlarang altar suci itu dengan sendirinya tidak ingin dilihat orang lain. Sebab itulah meski busu itu terhitung orang kepercayaannya, namun tidak urung terbinasa olehnya. Busu yang bergolok tadi terperanjat ketika mendengar jeritan kawannya, keringat dingin seketika mengucur. Ia yakin kawannya tidak mungkin terbanting mampus di atas altar itu, sedangkan di atas sana tiada orang lain kecuali Wan Yan Ho, jelas kawannya itu telah dibunuh oleh junjungannya sendiri yang kejam itu. Segera pula busu ini menyadari persoalannya tentang tempat suci yang terlarang didatangi itu, pantas kalau Sio Ong ia membinasakan kawannya itu untuk menghilangkan saksi. Jika sekarang aku berlagak tidak tahu, mungkin Sio Ong ia takkan membuat susah diriku. Demikian ia berpikir. Setelah ambil keputusan itu, segera ia putar tubuh dan angkat langkah seribu. Sementara itu kawanan busu yang lain sudah memburu tiba, cepat busu pertama tadi mencegah mereka dan memberitahukan keadaan Sio Ong ia yang tidak tercedera itu, mereka dianjurkan lekas meninggalkan daerah terlarang itu. Untung juga kawanan busu itu tidak jadi memburu ke altar suci itu sehingga kesempatan itu dapat digunakan oleh Li Tiong Chu dan Y.I.M. Hang Siao untuk meloloskan diri. Hanya sebentar saja kembali mereka sudah berada di tengah hutan cemara yang lebat dan gelap gulita. Di tengah hutan yang sukar memberdakan arah itu, dengan suara perlahan Hang Siao berkata, wah, kemana kita harus menuju untuk bisa keluar dari hutan ini? Belum lenyap suaranya, tiba-tiba terdengar suara seorang tua menjengek, hektometer, budak liar dan anak busuk. Kalian kepergok olahku, jangan kalian harap bisa lolos berbareng itu terasa angin dingin yang merasuk tulang menyambar tiba dengan dasyat. Kiranya kakek yang mereka pergoki ini bukan lain daripada Chu Kiwubok, itu gembong iblis yang sama terkenalnya dengan sebun bok ya. Karena sebun bok ya masih belum sembuh dari lukanya, maka hanya Chu Kiwubok saja yang mengiringi Wan Yan Ho sebagai pengawal yang paling diandalkan. Dasar luekang Li Tiong Chu cukup kuat sehingga dia masih sanggup melawan hawa dingin pukulan Siu Lo Im Set Yang Chu Kiwubok, tapi kekuatan Ie Im Hang Siao lebih lemah, tanpa terasa ia menggigil kedinginan. Segera Tiong Chu angkat serulingnya dan meniup, suatu arus hawa hangat segera disemburkan. Untunglah dia memiliki senjata mestika hawa panas yang tertiup dari seruling kemala itu cukuplah untuk menahan sekadarnya hawa dingin Siu Lo Im Set Yang Musuh itu. Chu Kiwubok rada terkejut dan heran oleh kengsin pitho atlet Tiong Chu itu, ia pikir ilmu Tiam Hiat Bocah ini mengapa begini hebat? Maka ia pun tidak berani meremahkan lawan lagi, segera ia keluarkan Siu Lo Im Set Kang sepenuh tenaganya hingga mencapai tingkat kedelapan, berturut-turut ia menyerang tiga kali. Li Tiong Chu merasakan dingin luar biasa, tapi dia memiliki seruling pusaka, betapapun dia masih dapat bertahan sekuatnya. Yang payah adalah Ye Im Hang Siao, ia kedinginan hingga darah serasa beku, giginya berkertukan. Diam-diam Tiong Chu mengeluh khawatir, sebentar lagi nona itu mungkin bisa celaka. Chu Kiwubok bergelak tertawa, katanya, ha, ha, mengingat kau ini anak perempuan Ye Im Tiong Ke, maka aku takkan membuat susah kau. Kemari saja berbareng lengan bajunya lantas mengebut, seruling Li Tiong Chu disampuk ke samping, tangan lain terus mencengkeram Ye Im Hang Siao. Dalam keadaan terdersat, biarpun Li Tiong Chu ingin menolong juga tidak keburu lagi. Selagi Chu Kiwubok sangat senang karena mengira si nona akan dapat dibekutnya tanpa susah, tiba-tiba sesosok bayangan menubruk tiba secepat kilat. Sebagai tokoh silat kelas wahid, pancainra Chu Kiwubok sangat tajam, tubrukan orang itu sebelumnya sudah diketahuinya. Cuma dia mengira orang itu adalah busu anak buah Wan Yan Ho, maka tidak diperhatikannya. Di luar dugaan, begitu dekat segera orang itu membacok dengan goloknya. Ketika mendengar suara menyambarnya senjata tajam barulah Chu Kiwubok terkejut, untung ilmu silatnya memang hebat, pada detik terakhir ia sempat menggeser, tangannya membalik untuk menyampuk senjata musuh. Permainan golok penyergap itu pun sangat liai, dia ternyata tidak gentar terhadap si Allah Im Set Keng Chu Kiwubok yang hebat itu, dengan cepat goloknya berputar dan susul menyusul ia menyerang pula. Sekaligus delapan belas kali ia membacok dan menabas dari berbagai penjuru. Di tengah hutan lebat itu gelap gulita, tapi Chu Kiwubok terlatih akan penglihatan di malam gelap, jaraknya juga cukup dekat, maka samar-samar ia dapat melihat penyerang itu memakai seragam pasukan pengawal kerajaan Kim. Kita adalah orang sendiri, kedua orang itulah musuh cepat Chu Kiwubok berseru. Li Tiong Chu juga sudah dapat melihat seragam perwira Kim orang itu, maka cepat ia tarik Ye Im Hang Siao dan diajak lari. Anehnya perwira Kim itu ternyata tidak memburu mereka, sebaliknya masih tetap melibatkan Chu Kiwubok dalam pertarungan sengit. Chu Kiwubok menjadi ragu-ragu dan tidak berani mengeluarkan serangan maut, Tapi lantaran inilah ia sendiri hampir dimakan oleh golok lawan, dengan gusar ia berteriak, Kau dengar tidak kataku? Aku ini Chu Kiwubok, kau salah menyerang kawan sendiri, lekas mengejar kedua musuh itu. Baru sekarang perwira itu menanggapi, Chu Kiwubok apa? Oh, barangkali kau ini orang secu yang baru diundang oleh Hongya itu? Benar, aku inilah Chu Kiwubok adanya kata Kiwubok pula. Tapi mendadak perwira itu mendengus, Hektometer, aku tidak percaya, Chu Kiwubok adalah jago undangan Hongya, masakah Hongya tidak memberi pesan? Padanya agar jangan memasuki daerah terlarang yang menjadi tempat suci seri baginda ini. Tapi kau berani memasuki daerah Kuan Chiwubok ini, terang kau bukan Chu Kiwubok. Seketika Chu Kiwubok menyadari kesalahannya sehingga berkeringat dingin, pikirnya, ya, memang benar. Jika dia tidak mengingatkan aku, hampir saja aku melanggar peraturan yang tidak dapat diampuni maka cepat dia menjawab, Tadi ku dengar suara panggilan si Hongya di sebelah sini, aku tidak tahu di depan sana adalah Kuan Chiwubok yang dilarang didatangi. Nggak coba lo, mana bisa si Hongya berada di tempat suci ini? Kulihat dia sekarang berada di belakang Hang Kiong Isana, kata perwira itu. Tapi kau ini Chu Kiwubok betul. Dengan ilmu si Allah Im Set Keng yang terkenal, betapapun Chu Kiwubok tak dapat mengelabui orang, yang terpaksa ia menjawab sebenarnya, ya, memang betul aku ini Chu Kiwubok adanya, tapi aku sendiri tidak tidak tahu. Tanda petik. Tidak tahu tidak dapat disalahkan, ujar perwira itu. Untung kau belum sampai memasuki Kuan Chiwubok, maka kau tidak perlu banyak bicara lagi. Tampaknya si Hongya sedang mencari kau, lekaslah kau ke sana. Kedua musuh tadi serahkan padaku saja. Chu Kiwubok segera memburu ke belakang Hang Kiong Is untuk mencari Wan Yan Ho. Ia pikir kepandaian perwira ini cukup lihai dan rasanya sanggup melayani murid Bulim Tian Kiao, tapi peduli apa, yang penting asalkan aku sendiri selamat. Tapi bagaimanapun Chu Kiwubok adalah orang Kang Ongkawakan, setelah tenangkan diri, segera timbul pula rasa curiganya. Ia heran mengapa perwira itu hanya menyerang padaku dan tidak mengurusi kedua bocah tadi. Padahal hampir semua jago pasukan pengawalku kenal, mengapa aku merasa seperti belum pernah melihat dia? Begitulah dengan perasaan tidak enak Chu Kiwubok memasuki hutan cemara di belakang Hang Kiong Is itu, betul juga di sana dia dapat menemukan Wan Yan Ho. Kedatanganmu sangat kebetulan, Chu Lo Sian Sing, kata Wan Yan Ho. Tadi aku telah bergebrak dengan penyaturan di sini dan karena sedikit lengah aku telah tertotok hiatu di bagian pinggang, Untung aku dapat membuka hiatu yang tertotok itu, cuma jalan darahnya belum lancar, harap engkau membantu memijat untuk melancarkan jalan darahnya. Hati Chu Kiwubok rada lega, ia pikir perwira tadi ternyata tidak berdusta, sebab Wan Yan Ho memang sedang mengharapkan pertolongannya. Begitulah Chu Kiwubok lantas bantu memijat tubuh Wan Yan Ho, dengan lewekang Wan Yan Ho yang tidak lemah, Hanya sebentar saja kekuatannya sudah pulih kembali. Setelah mengucapkan terima kasih, lalu Wan Yan Ho bertanya, apakah kedua penyaturan sudah tertangkap dan mengapa Chu Kiwubok dapat mencarinya ke hutan situ? Ada orang sedang mengejar mereka, tutur Chu Kiwubok. Orang itu pula yang memberitahukan padaku beradanya si Ong ia di sini. Oh, siapakah orang itu tanya Wan Yan Ho? Aku tidak sempat tanya dia, jawab Kiwubok. Yang jelas kepandainya sangat hebat, yang digunakan adalah golok, tampaknya mahir ilmu golok Ngo H.O. Uto Anbuntu. Wan Yan Ho mengerut kening, katanya, Ya, aku memang bermaksud mencari kau, tapi tidak pernah ku suruh orang mencari kau. Busu yang ku bawa malam ini juga tiada yang mahir ilmu golok yang kau maksudkan. Baru sekarang Chu Kiwubok terkejut, katanya, Wah, jika demikian aku telah tertipu olehnya. Biarlah urusan ini kita selidiki kelak, sekarang kita kejar saja kedua penyaturan tadi, di tengah malam gelap rasanya mereka sukar keluar dari daerah terlarang yang rumit ini, ujar Wan Yan Ho. Dugaan Wan Yan Ho memang tidak meleset, saat itu Li Tiong Chu dan Y.I.M. Hang Siao memang belum menemukan jalan keluarnya di tengah hutan cemara yang gelap gulita itu. Selagi mereka menyelusup kian kemari tanpa arah tertentu, tiba-tiba terdengar suara orang membentak, Hayo kalian hendak lari kemana jelas itulah suara perwira Kim yang bersenjata golok tadi. Dengan suara perlahan Li Tiong Chu membisiki Y.I.M. Hang Siao, Kepandaian orang ini sangat hebat, biar aku pancing dia agar mengejar diriku, kau sendiri lekas sembunyi sebisanya. Tapi Y.I.M. Hang Siao mana mau menyelamatkan diri sendiri tanpa menghiraukan kawan, jawabnya, di tengah hutan yang gelap gulita ini. Kukira dia belum tentu dapat menemukan kita, rasanya dia cuma main gertak saja. Mereka bicara dengan berbisik-bisik, suaranya lirih seperti denging nyamuk, tapi perwira Kim itu seperti mendengar jelas percakapan mereka, Terdengar suara gelap tertawanya dan berkata, Ha, 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 jadi kalian mengira aku main gertak pelaka? Lihat ini, metu uang yang kusambitkan ini segera akan mematahkan tangkai kayu di atas kepala kalian. Saat itu Li Tiong Chu bersembunyi di bawah sebatang pohon cemara, Rambut Y.I.M. Hang Siao saat itu terasa tersangkut oleh setangkai ranting cemara yang menjulur ke bawah. Dari ucapan perwira itu, jelas dia dapat melihat jelas tempat sembunyi mereka itu. Benar juga, segera terdengar suara kering yang nyaring, ranting kayu di atas kepala Y.I.M. Hang Siao tahu-tahu patah dan jatuh. Di tengah malam gelap gulita itu Kero menyambit senjata rahasia orang itu ternyata begitu jitu, Betapapun tabahnya Li Tiong Chu tidak urung terasa kaget juga. Cepat ia menarik Y.I.M. Hang Siao terus melompat ke sana. Kembali terdengar suara tertawa perwira itu, katanya, Hi, kira kalian berlari secara ngawur itu, maka mimpi belaka jika kalian ingin keluar dari daerah terlarang ini. Awas ini, metu uang kedua ini segera menyambar lagi. Kering, benar saja lantas terdengar orang itu menjentikan senjata metu uang yang kedua. Tapi aneh juga, arah yang dituju metu uang itu ternyata meleset jauh, Menyambar lewat di samping mereka dan mengarah ke tempat yang bukan arah lari mereka. Sebagai seorang jago silat, mau tak mau timbul rasa sang sili Tiong Chu, Ia heran mengapa bisa begitu? Padahal tanpa bersuara tempat sembunyi kami dapat dilihat olehnya, Sambitan metu uang pertama tadi juga sangat jitu, Mengapa setelah kami lari, serangannya justru meleset begini jauh? Meski sangsi, dalam keadaan tergesa-gesa ia tidak dapat berpikir banyak, Terpaksa dia tarik Y.I.M. Hang Siau memblok ke arah lain dan kembali berlari lebih kencang. Terdengar orang itu menjengek, Hektometer, ku katakan kalian jangan lari secara ngawur, Tapi lagi-lagi kalian lari serabutan. Huh, ada jalan ke surga tak kalian tuju, Neraka tanpa pintu justru kalian terobos. Jika kalian lari secara ngawur lagi akhirnya hanya adalah suatu jalan kematian bagimu. Awas ini, metu uang ketiga. Kering, kembali sebuah senjata metu uang menyambar tiba, Tapi seperti juga tadi, Arah metu uang itu meleset sangat jauh dari sasarannya, Melayang lewat jauh di samping Li Tiong Chu berdua dan terbang ke arah yang lain lagi. Baru sekarang hati Li Tiong Chu tergerak, Pikirnya, Orang ini tadi telah merintangi pengejaran Chu Kiwubok kepada kami, Kini dia dapat menyusul kami, Tapi arah serangan senjata metu uangnya juga begini aneh, Jangan-jangan maksudnya hendak menunjukkan jalan keluar bagi kami? Setelah mendapat ilam ini, Segera Li Tiong Chu menarik Ye Im Hang Siao dan berlari ke arah menyambarnya metu uang tadi. Dan begitulah seterusnya orang itu berturut-turut menyambitkan metu uang yang lain untuk memberi petunjuk arah, Maka tidak antara lama mereka berhasil lolos keluar hutan cemara, Jalan besar tertampak membentang di depan sana. Sementara itu di ufuk timur langit sudah remang-remang terang, Kiranya Fajar sudah hampir menyingsing tanpa terasa. Syukurlah kita sudah lolos dari bahaya, Kata Hang Siao sambil menghela nafas lega. Sungguh tidak nyana perwira Kim itu adalah orang baik, Sayang tidak tahu siapa namanya. Kukira dia belum tentu benar perwira Kim, Bisa jadi perwira gadungan dan secara diam-diam membantu kawan seperjuangan kita, Ujar Li Tiong Chu. Tapi urusan yang penting sekarang adalah mencari kawan Beng Lop Yau Tau yang bertempat tinggal di sesan itu. Tentang diri perwira tadi biarlah kita selidiki kelak. Ya, entah Piao Kho dan Nci Pweng dapat menyelamatkan diri tidak, Kita perlu lekas mencari kabar berita mereka, Kata Hang Siao. Li Tiong Chu cukup kenal jalanan di sekitar kota Taitoh, Segera ia membawa Y.I.M. Hang Siao menuju ke susan, Bukit di barat kota. Waktu itu hari sudah pagi, Orang masih jarang di jalanan luar kota itu. Maka keduanya dapat mengayunkan langkah lebar, Semangat mereka menjadi segar kembali menyongsong tiupan angin pagi yang sejuk. Li Tio Ako, kejadian semalam laksana bermimpi buruk saja, Kata Hang Siao. Ya, sungguh tidak terduga kita dapat lolos dari bahaya dengan begitu mudah, Aku memang mengira sedang bermimpi saja, Jawab Tiong Chu. Bicara tentang mimpi buruk, Kemarin malam aku benar-benar telah bermimpi, Malahan mimpi tentang dirimu pula, Kata Hang Siao. Oh, mimpi buruk apakah itu, Maukah kau ceritakan? Ku mimpi hendak ditangkap Wan Yan Ho, Syukur engkau keburu datang dan bertempur dengan dia, Tapi engkau telah terluka parah, Aku menjadi sedih dan menangis, Akhirnya aku terjaga bangun. Kisah mimpi itu hampir sama dengan kejadian semalam, Ujar Tiong Chu dengan tertawa. Tapi semalam Wan Yan Ho yang kau kalahkan, Kejadian ini sama sekali terbalik daripada mimpiku, Kata Hang Siao. Aneh juga, Dalam mimpiku bukannya mengimpikan aku ditolong oleh Piao Ke, Tapi mimpi engkau yang menyelamatkan diriku, Rasanya memang sudah ditakdirkan kau harus menolong diriku bukan? Kata peribahasa, Apa yang dipikirkan siang hari, Timbul dalam mimpi di malam hari. Di balik kata-kata Y.I.M. Hang Siao itu seakan-akan memberitahukan Li Tiong Chu bahwa Sinona lebih menaruh kepercayaan kepadanya daripada Seng Piao Ke, Bahkan di dalam mimpi pun senantiasa terkenang padanya. Sudah tentu Tiong Chu dapat menangkap arti kata-kata itu, Jawabnya dengan perasaan bahagia, Semoga kita selalu berada bersama, Tidak hanya di dalam mimpimu saja. Muka Hang Siao menjadi merah oleh ucapan Li Tiong Chu itu. Bagaimana, kau tidak suka tanya Tiong Chu dengan tersenyum? Urusan kelak siapapun tak bisa meramalkannya, Marilah kita lekas berangkat saja, Jawab Hang Siao dengan suara perlahan. Benar, saat ini mungkin kok Toa Ko dan Nonahan sedang menantikan kedatangan kita, Kata Tiong Chu dengan tertawa. Segera mereka mempercepat langkah, Syukur sepanjang jalan tiada kepergok musuh, Menjelang lohor sampailah mereka di sesan yang terbentuk dari tiga bukit. Di sekitar sesan terkenal delapan obyek pariwisata yang terkenal, Satu di antaranya adalah Pimokeh, Di mana orang Siho, yaitu kawan Beng Ting itu bertempat tinggal. Karena lerengnya curam, jalanan sukar ditempuh, Maka kaum pelancong jarang yang datang ke Pimokeh. Meski Li Tiong Chu pernah berdiam di Taito sekian lama, Tapi dia juga belum pernah pesiar ke susan, Maka jalanan di situ sama sekali asing. Baginya, Pada musim dingin tempat pariwisata itu pun tiada nampak orang pesiar ke situ, Syukur di tengah jalan dapat ditemukan satu dua orang pencari kayu, Dari mereka dapatlah diketahui arah letak Pimokeh, Tapi di mana letaknya yang jelas juga sukar diketahui dan perlu dicari sendiri oleh mereka. Li Tiong Chu tahu di Pimokeh ada sebuah kuil yang disebut Cinko Si, Maka sepanjang jalan ia selalu memperhatikan rumah ibadah itu. Tanpa terasa hari sudah sore, Tapi belum ada sesuatu bangunan yang dilihat mereka. Saat itu mereka sedang melintasi sebuah lereng dengan pemandangan yang indah. Y.I.M. Hang Siao mulai menggerundel mencengapa tempat yang mereka cari masih belum ditemukan, Padahal kalau menurut petunjuk tukang kayu yang ditanyai seharusnya di sekitar situlah letak kuil yang menjadi patokan Pimokeh. Dengan tertawa Li Tiong Chu menghibur si Nona agar jangan gelisah dan anggap saja mereka sedang pesiar. Tapi Piao Ko dan Nci Eng mungkin sedang menunggu kita dengan cemas, ujar Hang Siao. Belum selesai ucapannya, sekonyong-konyong terdengar suara mendasingnya senjata rahasia memecah angkasa sunyi. Kiranya ada seorang berdiri di atas gunung dan menyambitkan sepotong batu ke arah mereka. Bagaimana macam orang itu, karena sembunyi di balik semak-semak, maka tidak jelas kelihatan, tapi caranya menyambitkan batu itu telah membuat Li Tiong Chu terkejut. Jarak mereka waktu itu sedikitnya ada ratusan tindak, tapi yang mengejutkan Li Tiong Chu bukan jarak sambitan orang itu, tapi adalah caranya menyambitkan ternyata serupa benar dengan Kero menyambit senjata metu uang oleh perwira Kim semalam itu. Li Tiong Chu menjadi sangsi, pikirnya, jangan-jangan perwira itu yang membantu kami secara diam-diam telah mendahului kami datang ke sini. Belum habis berpikir, batu orang sudah menyambar tiba dengan keras, karena belum tahu persis siapa orang di atas, segera Tiong Chu angkat serulinya dengan maksud hendak menyampuhnya jatuh. Tak terduga ketika batu itu 2-3 meter belum mencapai sasarannya, mendadak bisa membelok ke samping. Menyusul terdengar pula orang itu membentak, siapa itu berani menerobos ke Pimokah sini, hayo lekas sebut namamu. Lito Ako, kiranya kita sudah sampai di tempat tujuan, lekas kau jelaskan padanya, bisik Ahang Sio dengan girang. Nanti dulu jawab Tiong Chu dengan suara perlahan. Segera ia melompat maju dan balas membentak, kalau terima harus membalas. Ini, silakan kau pun menerima pemberianku. Berbareng ia menghamburkan segenggam metu uang yang diarahkan ke tujuh tempat hiatu orang, yang digunakannya adalah ilmu tiam hiat khas perguruannya. Terdengar orang itu bersuara heran, agaknya merasa kaget. Ketika dia bermaksud menangkap ketujuh buah metu uang itu, tahu-tahu senjata rahasia itu jatuh semua di depannya. Padahal sambaran metu uang itu sangat keras dan cepat, sama sekali orang itu tidak menduga ketujuh metu uang itu akan jatuh mendadak di depannya. Tanpa terasa ia melengak, tapi segera pula ia menyadari apa yang terjadi, pikirnya, pantas dia bilang menerima harus membalas, kiranya dia sengaja mengalah satu jurus padaku. Dalam pada itu tahu-tahu li Tiong Chu juga sudah berada di depannya. Waktu Tiong Chu mengawasi orang, kiranya orang itu adalah pemuda yang berumur likuran dan berdandan sebagai pemburu biasa. Walaupun semalam dia tidak tahu bagaimana wajah perwira Kim itu, namun jelas dan pasti bukan pemuda itu. Selain itu ada pula satu hal, suara perwira itu telah didengar oleh Tiong Chu, kalau Kero menyambitkan senjata rahasia pemuda ini sama dengan perwira itu, tapi suaranya jelas berbeda. Begitulah pemuda itu lantas memuji, hebat benar kepandayanmu. Sebenarnya siapa kau, untuk apa kau datang ke Pimokas ini? Lekas bicara terus terang saja. Li Tiong Chu sengaja hendak menguji pula kepandayan pemuda itu, maka ia sengaja menjengek. Hektometer, Pimokas kan bukan milikmu, kalau kau boleh ke sini mengapa aku tidak boleh? Kau peduli apa mengenai siapa diriku? Ha, ha, tampaknya kau sengaja hendak berkelahi dengan aku bukan, kata pemuda itu dengan tertawa. Kau sendiri yang mencari perkara, jika mau berkelahi tentu saja ku tandingi, jawab Tiong Chu. Baik, kau adalah tamu, silakan mulai kata pemuda itu. Tiong Chu juga tidak sungkan-sungkan lagi, sekali serulinya bergerak, sekaligus ia menyerang tujuh tempat hiatu di tubuh lawan. Bagus, Keng Sin Pit Hoat memang bukan nama kosong seru pemuda itu. Kontan ia pun balas menghantam, angin pukulannya meneru. Di tengah angin pukulan dan bayangan seruling, sekali gebrak segera kedua orang sama-sama melompat mundur lagi. Mendengar lawan dapat menyebut Keng Sin Pit Hoat, mau tak mau Tiong Chu terkejut pula. Pikirnya, kekuatan pemuda ini agaknya lebih hebat daripada aku, ilmu pukulannya mirip dengan Hokmo Chiang Hoat aliran Xiao Lim Si, tapi tenaga pukulannya bahkan lebih hebat, entah diadari aliran mana. Dalam pada itu si pemuda hanya berdiri tegak dan tidak menyerang pula, dengan seruling siap di depan dada Li Tiong Chu berkata, bagaimana, kau tidak ingin berkelahi lagi? Pemuda itu terbahak-bahak, katanya, biarpun kau tidak mau memberi tahu asal usulmu aku pun tahu kau adalah murid Bu Lim Tian Kiao, betul tidak? Benar, dan kah siapa? Jawab Tiong Chu. Belum lenyap suaranya, tertampak dari lereng sana telah mendatangi tiga orang. Orang paling depan adalah kakek berusia enam puluhan, di belakangnya menyusul seorang pemuda dan seorang nona, siapa lagi kalau bukan Kok Siaw Hang dan Hon Pwe Eng. Hai, Li Heng dan Piaw Mo Ai, kalian baru tiba demikian Kok Siaw Hang lantas berseru. Leng Wui, mengapa kau jadi berkelahi dengan tamu kita si kakek berkata juga dengan tertawa. Tidaklah mudah untuk melihat kengsin pit hoat tem tai hiap yang hebat, maksudku hanya minta petunjuk saja kepada Li Toako, jawab pemuda tadi dengan tersenyum. Dengan tertawa Kok Siaw Hang berkata pula, setelah berkelahi baru kenal. Li Heng, memperkenalkan inilah Holo Chiam Pwe dan saudara ini adalah putera beliau. Namaku Hotiong Yong, puteraku bernama Leng Wui, kata si kakek. Aku dan Beng Lop Yau Tau adalah sahabat lama, maka kalian jangan sungkan berada di tempatku ini. Begitulah Hotiong Yong lantas membawa mereka pulang ke rumahnya melalui jalanan kecil yang berliku dan berbelok ke sana-sini, akhirnya sampai di Pimokeh. Tertampak sepotong batu cadas besar mengambang dan mencuat keluar dari atas gunung, di bawah batu cadar raksasa itu ada sebidang tanah lapang sehingga dari jauh tampak mirip mulut singa yang menganga. Dan kuil cinko si itu justru terletak di dalam mulut singa itu. Lantaran teraling oleh Pimokeh, tebing iblis gaib, yang mencuat dan mengambang di udara itulah, maka kuil itu sukar terlihat dari jauh kecuali berada di bawah tebing aneh itu. Letak rumah keluarga Ho kira-kira beberapa li di belakang cinko si, untuk mencapainya harus mengitah di Pimokeh itu. Setiba di rumah keluarga Ho barulah Kok Xiaohang menceritakan secara ringkas kejadian semalam. Kiranya setelah mereka lolos dari kepungan musuh, ternyata tiada banyak rintangan yang dihadapi, cuma Ting Sip tidak datang kesesan melainkan menyusul kembali ke dalam kota Taitoh, perlunya hendak memberitahukan anak buahnya di toko agar lekas menyelamatkan diri. Tindakan juragan Ting itu rasanya teramat berbahaya, ujar Li Tiong. Cu. Pergaulan Ting Hiang Cu sangat luas dan mendapat pula bantuan K. Pang, andaikan ada bahaya rasanya juga tak menjadi soal, ujar Xiao Hong. Setelah mendengar pengalaman Xiao Hong dan P.W.E. Eng, lalu Li Tiong Cu juga bercerita apa yang dialaminya semalam, ia pun minta keterangan kepada Ho Lengwi mengenai perwira yang gaya ilmu silatnya serupa dengan Ho Lengwi itu. Sejenak tampak Ho Lengwi terkesiap dan bergirang pula, ia tidak lantas menjawab, tapi seperti merenungkan sesuatu. Jika begitu tampaknya perwira musuh yang membantu kalian menyelamatkan diri itu mungkin sekali adalah kawan kita sendiri, kata Xiao Hong. Dengan girang Ho Lengwi lantas berkata, jika menurut apa yang diceritakan Li Heng, bahwa gaya menyambit senjata rahasia orang itu serta, pahamnya akan tempat sekitar daerah terlarang itu, ku yakin perwira itu pasti guruku adanya. Sungguh tidak nyana beliau telah berada di Taitoh dan sama sekali aku tidak mengetahuinya. Keterangan ini membuat Li Tiong Cu melengah heran, ia pikir mengapa Ho Lengwi bisa mempunyai seorang guru yang menjadi perwira pasukan pengawal musuh. Maka cepat ia bertanya siapakah gurunya itu? Dengan tertawa Ho Tiong Yong menerangkan, puteraku adalah murid Bu Sutun, Pang Chu Ketang Angkatan yang lalu. Oh, kiranya Bu Tai Hiap, tukas Tiong Chu. Ya, guruku juga pernah menceritakan padaku tentang beliau. Semalam kami benar-benar bermata tapi tak bisa melihat. Waktu mudanya guruku pernah dinas beberapa tahun dalam pasukan pengawal kerajaan Kim, Tutur Ho Lengwi. Pada tahun peperangan DJ Chow Ki malahan beliau adalah pengawal pribadi Wan Yan Liang, Raja Kim pada waktu itu. Pejabat ketua Kek Pang sekarang Liu Kun Lun adalah sahabat baik guruku, Sambung Xiao Hong. Beberapa tahun yang berlalu di Lok Yang pernah juga ku dengar cerita Liu Pang Chu mengenai guru Ho Heng itu, konon beliau sengaja diperintahkan oleh kakek gurumu Xiao Lopang Chu agar menyamar sebagai orang Kim serta menyusup ke pihak musuh. Kemudian Wan Yan Liang mengalami kekalahan besar dalam pertempuran di Kuaciu dan akhirnya terbunuh oleh gurumu. Jasa besar gurumu itu sungguh sangat dikagumi oleh setiap pahlawan dan patriot bangsa kita, cerita mengenai diri Bu Sutun dapat diikuti dalam pendekar latah. Dalam pertempuran Jai Chow Ki yang menentukan kalah menang pihak Kim dan Song itu, pada tahun itu juga aku baru lahir, maka waktu aku masuk perguruan, guruku sudah tidak menjabat sebagai Pang Chu lagi, tutur Ho Leng Wi. Beliau telah menyerahkan kedudukan Pang Chu kepada pembantunya, yaitu Liu Kun Lun sekarang ini, lalu mengasingkan diri bersama ibu guru dan menetap di Siu Yang San. Usia gurumu kira-kira berapa tanya Y.I.M. Hang Siao. Waktu beliau membunuh Wan Yan Liang boleh dikata masih muda belia, usianya kini mungkin juga belum ada 50 tahun, jawab Leng Wi. Yang jelas umur Liu Kang Chu belasan tahun lebih tua daripada beliau. Pantas perwirah yang kulihat semalam itu agaknya baru pertengahan umur saja, kata Hang Siao. Tadinya ia mengira umur Pang Chu yang lebih dulu tentu juga lebih tua daripada Liu Kun Lun, tapi rasa sanksinya menjadi lenyap setelah mendapat penjelasan Ho Leng Wi itu. Nona Y.I.M. kenal Liu Kang Chu tanya Leng Wi. Beberapa tahun yang lalu pernah bertemu satu kali di Yang Chiu, jawab Hang Siao. Teringat kepada kejadian di masa lalu, tanpa terasa ia menjadi muram. Ibu gurumu apakah In Lo Chiampuoy yang nama aslinya In Chiantanya P.W.E. Eng? Benar, jawab Ho Leng Wi. Waktu mudanya beliau juga berkawan baik dengan Liu Beng Chu, sesungguhnya kita ini adalah kerabat sendiri. Sudah lama gurumu tidak berkecimpung di dunia Kang Ong lagi, sungguh sayang, dalam usia yang masih muda gurumu sudah mengasingkan diri, ujar Siao Hong. Tentang apa sebabnya beliau tidak berkecimpung di dunia Kang Ong tidaklah diketahui, cuma beliau tidak sama sekali putus hubungan dengan halayak ramai, sebab selama delapan tahun aku berguru telah tiga kali beliau turun gunung, kata Leng Wi. Guruku pernah memuji sifat gurumu yang tenang tapi cerdik, sebabnya gurumu berlagak mengasingkan diri mungkin mempunyai rencana pergerakan tertentu, buktinya sekarang bukankah gurumu telah muncul kembali di dunia ramai ujar Li Tiong Chu. Aku sendiri secara resmi belum menjadi anggota Kepang, tapi cabang Kepang di Taitoh ku kenal dengan baik, biarlah sedikit hari ku cari kabar mengenai guruku ke cabang Kepang sana, ku kira mereka dapat memberi keterangan, kata Leng Wi. Bulan yang lalu pernah ku berjumpa dengan Beng Lopi Yautau, menurut berita yang dia terima, katanya Liu Kunlun juga sudah berada di Taitoh, entah benar atau tidak, tutur Ho Tiong Yong. Biarlah kita tunggu kedatangan Ting Sip baru nanti kita berusaha mencari kabar ke kota, ujar Kok Xiao Hong. Tak terduga, selang tiga hari lagi masih belum nampak kedatangan Ting Sip, semua orang menjadi khawatir. Entah apa yang terjadi atas dirinya, tampaknya kita tak dapat menunggu lagi di sini, kata Xiao Hong. Telah beberapa kali kau aheng bergebrak dengan musuh, maka tidak sedikit musuh yang mengenal dirimu, biarlah aku sendiri yang pergi mencari kabar saja, harap engkau memberitahukan alamat toko Ting Hiang Chu itu, pinta Ho Leng Wi. Biarlah aku mengiringi kepergian Ho Heng, ku kira diriku takkan dikenal musuh, kata Tiong Chu. Karena dicegah, terpaksa Xiao Hong menunggu di rumah Ho bersama PW Eng dan YI M Hang Xiao. Begitulah pada waktu lohorli Tiong Chu dan Ho Leng Wi telah menyusup ke Taitoh, sampai di jalan letak toko Ting Sit itu, ternyata pintu toko tertutup rapat dan disilang dengan kertas segel pemerintah setempat. Mereka coba mencari tahu pada rumah makan yang herdekatan dan diketahui tiga hari yang lalu toko itu disegel, tapi di dalam toko waktu itu tiada terdapat seorang pun. Hati mereka rada lega, tapi jejak Ting Sit belum diketahui, betapapun mereka masih merasa khawatir. Atas usul Ho Leng Wi, sebelum mengunjungi cabang Kek Pang sebaiknya menemui Beng Ting dahulu di Chinwan Piao Kiok, mungkin di sana akan dapat diperoleh berita mengenai jejak Ting Sit. Li Tiong Chu berdandan sebagai suseng, kaum terpelajar, setiba di Chinwan Piao Kiok, orang di situ ternyata tidak mengenalnya lagi bahwa dia pernah bertemu ke situ sebagai pegawai toko Sutra Ting Sit. Mereka disambut oleh Ji Chukah dan ditanyai ada keperluan apa. Ho Leng Wi menyebut nama ayahnya dan menyatakan maksud kedatangannya hendak minta bertemu dengan Beng Lop Piao Tau sekadar mengucapkan selamat pembukaan kembali Chinwan Piao Kiok yang termasyur itu. Ji Chukah Tau sedikit hubungan Ho Tiong Yong dan Beng Ting, ia berpikir sejenak, lalu berkata, silakan masuk dan menunggu sebentar. Leng Wi merasa heran melihat orang bersikap ragu-ragu, entah apa sebabnya? Agak lama juga mereka menunggu di ruang tamu dan belum nampak Beng Ting keluar menemui mereka. Apakah mungkin Beng Lop Piao Tau ada urusan penting lain atau memang tidak ingin menerima tamu? Diam-diam Li Tiong Chu berkata kepada Ho Leng Wi. Hubungan ayah dengan Beng Lop Piao Tau cukup akrab, jika mengetahui kedatanganku ini beliau pasti akan menemui aku, ujar Leng Wi. Benar juga, tiba-tiba terdengar suara tindakan orang, mereka mengira pasti Beng Ting yang keluar, maka cepat mereka berbangkit. Tak terduga yang muncul ternyata bukan Beng Ting melainkan seorang pemuda berumur dua puluhan tahun. Leng Wi melengat. Tapi pemuda itu lantas menyapanya, Hoto aku, apakah engkau pangling pada aku? Aku kan Beng Tzu, masakah sudah lupa? Kiranya Beng Tzu adalah putra sulung Beng Ting, usia Beng Tzu lebih muda tiga tahun daripada Leng Wi, waktu kecilnya mereka suka bermain bersama. Aha, sudah delapan tahun kita tidak bertemu dan kau sudah tumbuh setinggi ini, aku benar-benar hampir pangling padamu, ujar Leng Wi tertawa. Tampaknya Beng Tzu sangat senang dapat bertemu dengan teman bermain waktu kecil, dengan tertawa ia berkata pula, Hoto aku, ku dengar engkau pergi ke tempat jauh untuk belajar pada guru yang pandai, sejak kapan engkau pulang kemari? Sudah belasan hari ku pulang, jawab Leng Wi. Mestinya tempoh hari aku akan hadir pada westa kalian di sini, tapi lantaran sesuatu kesibukan sehingga ayahku menunda kunjunganku ini, tentunya kau tidak marah bukan? Aku paham, memang kalian tidak cocok untuk menghadiri pertemuan yang bercampur aduk dengan segala macam tamu itu, ujar Beng Tzu dengan suara perlahan. Sobat ini, sambil berkata ia pun terus menatap Li Tiong. Tzu yang terasa sudah dikenalnya, Tzu tak ingat lagi bertemu di mana. Beng Heng, kita sesungguhnya sudah pernah bertemu, aku adalah pengiring jura ganting tempoh hari itu, ujar Tiong Chu dengan tertawa. Baru sekarang Beng Tzu ingat kejadian itu, katanya, aha, kiranya adalah kawan sehaluan, tempoh hari aku benar-benar telah salah lihat. Meski sikap Beng Tzu selalu ramah dan mengunjuk rasa gembira karena dapat bertemu dengan kawan lama, tapi di antara air mukanya samar-samar. Kelihatan menanggung pula rasa sedih. Apalagi sejak tadi dia tidak pernah menyinggung tentang ayahnya, maka Ho Lengwi lantas bertanya dan minta bertemu dengan Beng Ting. Kini barulah Beng Tzu memberitahukan, ayah sedang menghadapi sesuatu hal yang tak terduga, kini beliau sedang berusaha menyelesaikannya. Urusan apa? Dapatkah aku mengetahuinya? Tanya Lengwi. Antara satu jam yang lalu telah datang seorang tamu yang ingin melamar pekerjaan di Piau Kio kami, untuk inilah ayah sedang pusing kepala dan entah dapat mengenyahkan dia atau tidak tutur Beng Tzu. Aneh, seorang pelamar kerja mengapa membuat ayahmu pusing kepala, memangnya diamen paksa ujar Ho Lengwi. Soalnya pelamar ini bukan sembelarang orang, ayah harus menghadapinya dengan waspada, tutur Beng Tzu. Kiranya orang yang dimaksud bernama Lo Jin Chun, dia menemui Beng Ting dengan membawa surat pengantar dari kepala rumah tangga istana Wanyan Tiang Chi yang bernama Pan Kian Ho. Semula Beng Ting tidak tahu maksud kedatangannya, setelah membaca surat pengantar diketahui nama Lo Jin Chun, diam-diam ia sangat terperanjat. Lo Jin Chun adalah seorang gembong kalangan hitam di daerah selatan, namanya tidak begitu harum di dunia Kang O, meski Beng Ting belum pernah bertemu dengan dia, tapi namanya sudah sering mendengarnya. Dalam keadaan begitu terpaksa ia berlagak tidak tahu asal lusul Lo Jin Chun dan mengajaknya bicara dan bertanya sebenarnya apa kehendak sang tamu. Lo Jin Chun menjawab, Aku ingin mencari pekerjaan, Pan Cong Kuan menyuruh aku ke Piao Kio kalian sini dan minta Beng Lo Piao Tosuka memberi sesuap nasi. Beng Ting terkejut, cepat ia berkata, Arh, janganlah lo heng bergurau, mana perusahaan sekecil ini sanggup menampung tokoh semacam lo heng, kan cuma merendahkan derajat lo heng belaka? Soalnya di tempat lain tidak ada lowongan, menurut Pan Cong Kuan, Piao Kio kalian ini paling cocok bagiku, aku pun merasa bangga apabila bisa menjadi Piao Su di tempat kalian ini, mengapa Beng Lo Piao Tosuka bicara sungkan-sungkan segala, sebagai orang yang suka bicara belak-belakan, harap Beng Lo Piao Tosuka bicara langsung saja secara terus terang. Beng Ting jadi menungkol oleh sikap orang, dengan ketus ia pun menjawab, Aku tidak pandai bicara, barangkali ada ucapanku yang menyinggung lo heng, harap katakan saja dengan jelas. Sudah ku katakan, Aku akan merasa bangga jika dapat menjadi Piao Su kalian, tapi Beng Lo Piao Tosuka terus menolak sejak tadi, memangnya kau anggap kepandaianku terlalu rendah dan tidak sesuai untuk menjadi Piao Su perusahaanmu. Sebenarnya Beng Ting sedang bingung karena tiada alasan yang tepat untuk menolak lamaran orang, kini ia menjadi ingat sesuatu, segera ia menjawab dengan tersenyum, Ah, mana aku berani beranggapan begitu, lo heng adalah teman pancong kean, sudah pasti berkepandai yang tinggi. Cuma kalau lo heng ingin bicara terus terang, maka biar ku katakan juga secara belak-belakan. Soalnya perusahaan kami memang ada suatu peraturan, yaitu tiap Piao Su baru, karena semua teman belum tahu sampai di mana kepandainya, maka dia harus memperlihatkan sejurus dua lebih dulu. Tapi lo heng kesini atas perantara pancong kean, sudah tentu peraturan kami itu tidak berlaku bagimu. Lo Jin Chu naik darah juga, ia menyeringai dan berkata, Ha, ha, sekali-kali aku bukanlah manusia yang cari makan dengan mengandalkan bantuan orang lain. Ucapan Beng Lop Piao Tau juga betul, aku ingin menjadi Piao Su, sudah tentu perlu kepandai yang sejati. Maka sekarang juga aku mohon Piao Su kalian yang berkepandai yang paling tinggi untuk bertanding dengan aku. Apabila Beng Lop Piao Tau sendiri sudi memberi pelajaran akan lebih bagus lagi bagiku. Ah, lo heng jangan terlalu sungguh-sungguh, biarlah kita anggap pertandingan ini hanya pertandingan persahabatan saja, Bolehku suruh muridku mengiringi kau main-main sejurus dua, ujar Beng Ting. Begitulah Beng Tau telah menguraikan seluk-beluk tetamunya yang sedang dihadapi ayahnya di dalam itu. Sungguh tidak terduga akan terjadi hal begitu, marilah kita ikut menonton keramaian itu, kata Ho Leng Wi kemudian. Dalam pada itu pertandingan sudah dimulai, Beng Ting mengajukan muridnya yang pertama, yaitu Kui Pekah untuk melayani Lo Jin Chun. Kui Pekah sudah mewarisi semua kepandai yang sang guru, hanya soal keuletan saja mungkin kurang, tentang kekuatan mungkin terlebih kuat daripada sang guru mengingat usianya masih muda. Sementara itu kalangan pertandingan telah dikerumuni oleh segenap anggota Piao Kiok yang ingin menonton, Li Tiong Chu dan Ho Leng Wi juga mencampurkan diri di tengah orang banyak sehingga tiada seorang pun yang memperhatikan mereka. Pertandingan berlangsung dengan seru, untuk membela nama baik perguruan, Kui Pekah telah mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menyerang. Suatu ketika, entah mengapa mendadak Lo Jin Chun memberikan suatu peluang bagi lawan, tentu saja Kui Pekah sangat girang, telapak tangannya terus memotong. Beng Ting terkenal dengan pukulan telapak tangan yang hebat dan disegani sesama orang Kang O, Kui Pekah sudah mewarisi kepandai yang gurunya itu, ditambah lagi lebih muda, tenaga pukulannya malahan lebih keras daripada sang guru. Belahan tepi telapak tangan itu pun batu juga akan hancur. Melihat serangan lihai itu, serem tak para penonton bersorak memuji. Hanya murid buncit Beng Ting yang bernama Tio Bu Tiong, rupanya dia ingin mengikat hubungan baik dengan kalangan pembesar, maka ia menjadi khawatir jika Lo Jin Chun itu terluka, tanpa terasa ia berseruk khawatir. Tak terduga sekonyong-konyong Lo Jin Chun dapat mengegos ke samping, berbareng sebelah tangannya terus menjotos ke muka musuh. Serangan belakangan tapi menyambar tiba lebih dulu, sungguh suatu serangan maut yang lihai. Kui Pekah tahu gelagat jelek, cepat telapak tangannya tidak jadi memotong lurus ke depan, tapi berubah menjadi sengkelitan ke samping dengan maksud membanting roboh lawan. Tapi perubahan Lo Jin Chun ternyata lebih cepat lagi, sebelum orang lain dapat melihat jelas, mendadak Lo Jin Chun memutar tubuh sambil membentak, kena tahu-tahu Kui Pekah telah jatuh telentang. Kiranya dalam sekejap itu sebelah tangannya telah terkilir oleh betotan Lo Jin Chun. Maaf seru Lo Jin Chun, lalu ia bermaksud membangunkan Kui Pekah. Akan tetapi Kui Pekah juga cukup bandel, meski tangannya terkilir, merintih sedikit pun tidak, cepat dia meloncat bangun, dengan menahan sakit dia tarik dan betulkan lengan sendiri yang keselau itu. Dengan berseri-seri Lo Jin Chun lalu berkata kepada Beng Ting, Maaf Lo Chong Piao Tau, secara tidak sengaja aku telah membuat cedera muridmu. Kini entah Beng Chong Piao Tau sudi memberi petunjuk tidak? Diam-diam Beng Ting mengakui Kim Najiu Hoat yang liai tadi, ia pikir jika usianya masih muda tentu tidak perlu gentar, tapi kini umur sendiri sudah lanjut, rasanya sukar untuk mengalahkan penyatron ini. Maka ia menjadi serba susah, jika tiada orang yang mampu mengalahkan Lo Jin Chun, ini berarti harus menerima lamarannya untuk bekerja di Piao Kiok, betapapun Beng Ting tidak dapat menerimanya. Selagi ragu-ragu, tiba-tiba seorang tampil ke muka sambil berseru, sembelih ayam tidak perlu memakai golok, aku adalah Piao Su kecil yang tidak masuk hitungan, biarlah aku saja yang mewakili Beng Lob Piao Tau bermain beberapa jurus dengan kau. Orang ini bukan lain daripada Ho Leng Wui, ucapannya itu membuat semua orang terheran-heran bingung, sebab kecuali Beng Ting dan butera-puterannya serta Jucukah, orang Piao Kiok tiada lagi yang kenal Ho Leng Wui. Cuma tampilnya ini mewakilkan Chinwan Piao Kiok, dengan sendirinya tiada seorang pun yang mau membongkar penyamarannya sebagai Piao Su palsu itu. Beng Ting juga ragu-ragu, ia khawatir kalau sampai Leng Wui tercedera tentu tidak enak terhadap ayahnya. Namun diketahui juga bahwa pemuda itu baru pulang dari belajar kepada guru pandai, bisa jadi memang memiliki kepandaian yang hebat. Di sini Beng Ting sedang ragu-ragu, di sana Lo Jin Chun telah menjadi murka. Sedangkan Beng Ting saja tidak terpandang sebelah mata olehnya, mana dia dapat terima ucapan Ho Leng Wui yang mencemoohkan itu. Segera ia mendengus, Hektometer, aku tidak peduli apakah kau ini Piao Su jempolan atau Piao Su keroco, yang jelas kau telah omong besar, aku menjadi ingin tahu sampai di mana kemahiranmu. Nah, tidak perlu banyak omong, silakan mulai saja. Engkau adalah tamu, silakan mulai dahulu jawab Leng Wui dengan tersenyum. Melihat muka Ho Leng Wui putih cakap dan lebih mirip anak pelajari yang lemah gemulai, Lo Jin Chun pikir jika sekali kena ku pegang kau, segera akan ku robek tubuhmu menjadi dua potong. Maka tanpa berbicara lagi segera ia pentang kedua tangannya terus menubruk maju. Bagus bentak Ho Leng Wui. Begitu keras suaranya hingga anak telinga semua orang terasa mendengung. Lo Jin Chun juga terkejut, sungguh tidak nyana pemuda yang tampaknya lemah itu memiliki suara begitu keras. Dalam pada itu dengan cepat sekali Ho Leng Wui telah memapak tuburkan lawan dengan jurus Tui Jong Bong Goat. Buka jendela tampak kerembulan, kedua telapak tangan sekaligus mendorong ke depan. Kata peribahasa, sekali kau mahli bergerak, segera diketahui berisi atau tidak. Ketika kedua tangan Ho Leng Wui menolak ke depan dengan angin pukulan yang dasyat, segera Lo Jin Chun mengetahui kekuatan lawan pasti tidak di bawahnya. Kalau kedua tangannya tetap mencengkeram ke depan, maka yang kecundang pasti dirinya. Dalam keadaan menentukan itu, cepat cengkeraman kedua tangannya berubah menjadi memukul juga ke depan sehingga tangan beradu. Tangan tak bisa terhindar lagi, belang, Ho Leng Wui tergeliat, sedang Lo Jin Chun tergetar mundur tiga tindak. Kejut dan girang pula Beng Ting menyaksikan hasil pertarungan itu, pikirnya, kiranya Leng Wui sudah mewarisi lo mochi yang aliran kepang yang hebat itu, betapapun dia pasti sanggup melayani orang Shilo ini, begitulah kini dia tidak perlu khawatir lagi. Di sebelah sana Lo Jin Chun juga terkejut dan menjadi kalah pula, bentaknya, baik, biar aku mengadu jiwa dengan kau iya pikir usia Ho Leng Wui masih muda, pengalamannya tentu terbatas. Maka cepat ia ganti siasat bertempur, ia gunakan kero mengitar dan menggeser kian kemari untuk membuat bingung musuh. Dengan tertawa Leng Wui berolok-olok, ah, aku kan cuma mewakili Beng Lopiau tahu menguji kepandayanmu, mengapa kau menjadi kalap, apakah tidak terlalu berat pakai mengadu jiwa segala? Sambil bicara, tangannya tidak menjadi kendur, berturut-turut ia menghantam pula tiga kali dengan tenaga dasyat. Biarpun murka, terpaksa Lo Jin Chun hanya dapat menangkis sekuatnya dan tidak sempat mengadu mulut dengan pemuda itu. Begitulah pertarungan berlangsung dengan sengit, tanpa terasa lima puluh tujuh puluh jurus sudah lewat, lambat laun gerakan Lo Jin Chun mulai kelihatan lamban. Ia menjadi khawatir dan gelisah, pikirnya, jika seorang pemuda saja tak dapat kukalahkan, lalu kelakir bagaimana aku dapat berkecimpung di dunia Kang Ou? Dalam keadaan gelisah ia menjadi tidak sabar, mendadak ia keluarkan serangan berbahaya, tubuhnya mendoyong ke samping depan, dengan jurus Yapte Toto, mencuri buah to di bawah daun, mendadak ia serang iga kanan lawan. E.E.H., ingin mengadu jiwa sungguhan ia dengan tertawa Ho Lengwi berolok-olok pula sembari memutar tubuh dengan cepat, ia tidak menangkis serangan musuh, tapi malah membarengi suatu serangan dengan jurus Leng yang koakak, kambing gunung suka menanduk, sekonyong-konyong ia menjotos muka Lo Jin Chun. Tentu saja Lo Jin Chun tidak berani men keras lawan keras, terpaksa ia ganti jurus lagi. Secepat kilat ia memutar ke belakang lawan, ketika Lengwi membaliki tangan hendak mencengkeramnya, segera ia miring ke samping, tangannya berbalik memegang dengan Kim Najil Hoat yang menjadi ilmu kebanggaannya. Melihat keadaan begitu, para penonton menjadi khawatir bagi Ho Lengwi, sebelum pemuda itu berhasil mencengkeramnya mungkin lengannya akan terpuntir patah lebih dulu oleh Lo Jin Chun. Karena itu tanpa terasa ada satu dua orang telah berseru kaget. Siapa tahu suasana di tengah kalangan pertandingan itu mendadak berubah. Terlihat Ho Lengwi menubruk maju malah, ketika Lo Jin Chun mencengkeram lengannya, segera Lengwi pentang kedua tangannya ke atas, kontan Lo Jin Chun terlempar dan jatuh terjengkang beberapa meter jauhnya. Kiranya Lengwi sengaja memberi peluang bagi lawan untuk memaksanya keras lawan keras dengan dia. Pemuda itu sudah mendapat ajaran segenap kepandayan gurunya, yaitu Bu Sutun, ilmu kebanggaan Kepang Kun Go Anit Kikeng sudah lama berhasil diakinkannya dengan baik, ketika kedua tangannya diangkat ke atas, kerasnya laksana besi sehingga cengkeraman Lo Jin Chun tadi seperti mengenai sebatang ganda baja, jangankan hendak mematahkannya, malahan tangan Lo Jin Chun sendiri tergetar pecah. Ketika Lengwi mencengkelit lagi, tentu saja Lo Jin Chun jatuh terjengkang tanpa ampun. Tapi Ho Lengwi sendiri juga pura-pura tak dapat menguasai dirinya dan sempoyongan ke sana, bilang, sebatang pohon liu di pinggir halaman sana tertumbuk olehnya, kontan pohon itu pun tumbang. Dalam pada itu Lo Jin Chun sempat meloncat bangun lagi, meski tubuhnya terasa sakit dan ruas tulang serasa lepas semua, namun masih untung baginya, sebab tidak terasa terluka dalam. Ho Lengwi lantas mendekati Lo Jin Chun, ia membungkuk tubuh berkata dengan tertawa, maaf, karena tak sempat menahan diri telah menumbuk jatuh Lo Sian Sing, hendaklah engkau jangan marah. Kepandayan Lo Sian Sing sungguh hebat, betapapun aku cuma sanggup bertanding sama kuatnya denganmu. Kukira pertandingan tidak perlu kita lanjutkan lagi. Ucapan Lengwi itu jelas sengaja hendak menjaga kehormatan Lo Jin Chun, dengan sendirinya Lo Jin Chun paham. Bahwa Lo Lengwi menumbuk pula pohon liu hingga tumbang, jelas ini merupakan suatu demonstrasi kekuatan, tentu ia pun paham akan hal ini. Apalagi ketika dilihatnya pohon yang tumbang itu, bagian yang patah halus laksana ditabas oleh senjata tajam, keruan tidak kepalang kaget Lo Jin Chun, ia bersyukur orang bermurah hati padanya, kalau tidak, jiwanya tentu sudah melayang sejak tadi. Sampai di sini mau tidak mau Lo Jin Chun harus mengaku kalah, terpaksa ia menjawab, terima kasih atas kemurahan hatimu, sesungguhnya aku memang tidak sesuai untuk menjadi piausu kalian. Biarlah aku mohon diri saja. Maka tenanglah suasana tegang tadi, setelah Lo Jin Chun pergi, dengan gembira para piausu lantas berkerumun untuk mengaturkan terima kasih kepada Ho Lengwi. Hanya Tio Bu Tiong saja yang merasa tidak tenteram, ia minta semua orang jangan bergirang dahulu, sebab bukan mustahil urusan ini akan membawa ekor panjang. Tapi Beng Ting lantas menghibur semua orang agar jangan khawatir, kalau perlu perusahaan boleh ditutup saja dan segala urusan akan menjadi beres. Kemudian Beng Tu berkata, Ayah, Ho To Ako datang bersama seorang temannya. Segera Li Tiong Chu tampil dan memberi hormat kepada Beng Ting, katanya dengan tertawa, Apakah Beng Lo Chiampuan masih ingat kepadaku? Sudah tentu Beng Ting masih kenal dia, diam-diam ia terkejut, tapi air mukanya tidak mengunjuk sesuatu perasaan, jawabnya dengan tertawa, Ah, kiranya kalian adalah sahabat baik, sungguh kebetulan, marilah masuk ke dalam untuk bicara. Dia sengaja tidak menyebut nama Li Tiong Chu sehingga semua orang mengira pemuda itu adalah kenalan baik di Beng Ting, maka mereka pun tidak sanksi dan bubar. Lalu Beng Ting membawa mereka ke suatu kamar, katanya, Li Heng, kau ingin mencari berita juragan ting bukan? Li Tiong Chu mengiakan dan memberitahukan pula pengalaman malam itu di rumah Ting Sit serta di segelnya toko milik Ting Sit dan jejaknya kini tidak diketahui. Jejak Ting Sit aku pun tidak tahu, tapi ada seorang pembantunya yang sekarang tinggal di tempatku ini, tutur Beng Ting. Marilah kalian ikut padaku. Segera ia meraba dinding kamar itu, nampaklah sebuah pintu rahasia, pintu rahasia itu menembus sebuah lorong bawah tanah dan pada ujung sana ada sebuah kamar. Waktu Tiong Chu dan Leng Wi ikut masuk ke sana, tertampak seorang berbaring di atas ranjang. Beng Ting membesarkan sumbu pelita, lalu berkata, Loheng, ada kawan datang menjenguk kau. Kiranya orang yang bersembunyi dan sedang merawat lukanya ini adalah Loheng, itu kuasa toko sutera milik Ting Sit yang pernah kontak dengan Li Tiong Chu. Loheng berseru kaget dan bangkit berduduk, katanya, kiranya kau, Li Kong Chu, bagaimana dengan juragan kami? Aku justru ingin mencari berita juraganmu, lukamu belum sembuh, silakan berbaring saja, kata Tiong Chu. Lukaku sudah hampir sembuh, aku sendiri telah terpencar dengan juragan kami pada malam toko di segel itu, tutur Loheng. Lalu ia pun menceritakan apa yang terjadi atas toko mereka itu. Kiranya pada malam itu Ting Sit telah pulang dengan tergesa-gesa, ia mengumpulkan para pegawai dan menyingkirkan mereka dengan pesangon seperlunya. Akhirnya cuma tinggal Loheng seorang saja. Loheng bertugas sebagai kuasa merangkap kasir dan juruku, semua hutang-priutang toko seluruhnya melalui tangannya, maka sebelum dia meninggalkan toko ia ingin membuat suatu daftar sisa hutang-priutang. Selain itu mereka pun harus memusnahkan surat-menyurat serta dokumen lain yang penting. Karena itu, pada saat mereka hampir beres menyelesaikan urusan, namun pasukan pemerintah diperintahkan menyegel toko sudah tiba terpaksa Ting Sit dan Loheng menerjang keluar melalui pintu belakang. Dalam usaha mereka untuk kabur itu, mendadak Loheng terkena panah musuh. Dalam keadaan terluka Loheng hendak menyerahkan dokumen yang dibawanya itu kepada Ting Sit agar dapat diselamatkan. Akan tetapi Ting Sit tidak mau meninggalkan kawan yang terluka itu, sedapatnya dia ingin menyelamatkan Loheng. Kedua perwira itu ternyata jago pilihan, kembali Loheng terluka lagi sehingga tidak dapat membantu Ting Sit. Dengan khawatir Ting Sit lantas memerintahkan Loheng agar tunduk kepada atasan dan lekas berusaha kabur untuk memberitahukan kepada pimpinan pusat. Karena diperintah secara tegas, mau tidak mau Loheng harus menurut dan menerjang pergi dengan luka yang cukup parah. Ting Sit sendiri sekuatnya menghadang kedua musuh agar tidak sempat mengejar. Tapi lantaran itulah Ting Sit telah kena dibacok oleh musuh sehingga mandi darah. Waktu Loheng menoleh dan melihat keadaan Ting Sit yang payah itu, sebenarnya ia bermaksud putar balik untuk membantu, namun ia sendiri terluka parah, tenaga sudah lemah, akhirnya ia jatuh terjungkal dan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan sadar tak sadar ia merasa digendong orang. Ketika ia siuman kembali, hari sudah menjelang esok pagi, orang itu telah menaruh dia di depan pintu belakang Chin Wan Piao Kiok. Syukur Beng Ting mempunyai kebiasaan bangun pagi dan berjalan-jalan keluar. Pagi itu dia menemukan Loheng yang menggeletak di depan pintu, maka cepat ia memanggil Ji Chukah dan Kui Pekah untuk bantu menggotong Loheng ke dalam rumah. Kejadian itu hanya diketahui Ji Chukah dan Kui Pekah serta kedua putra Beng Ting. Jika ada orang menolong kau, ku kira pasti ada orang lain lagi yang menyelamatkan Ting Hiang Chu, kata Tiong Chu. Ya, semoga begitu hendaknya, ujar Loheng. Tapi Juragan Ting terluka parah, betapapun aku sangat menguatirkan keselamatan beliau. Kami bermaksud mencari berita ke cabang Kepang, sumber berita mereka cukup luas dan tajam, jika kami sudah mendapatkan kabarnya tentu akan kami beritahukan padamu, kata Tiong Chu pula. Begitulah Li Tiong Chu dan Hoh Lengwi kemudian berangkat ke tempat cabang Kepang yang terletak di barat kota yang sepi. Setiba di sana, mereka melihat tempat itu dilingkari sungai kecil yang penuh tumbuh rumput gelagah, setelah menyusuri sebidang ladang yang penuh tumbuh rumput liar, akhirnya terlihat sebuah rumah kuno yang dikelilingi pagar tembok cukup tinggi, tapi pagar tembok bagian belakang rumah sudah runtuh, ketika angin berkesiur, terenduslah bau harum daging yang sedap. Ini dia tempatnya, kata Lengwi. Mereka lantas memasuki rumah kuno itu melalui pagar tembok yang runtuh itu, terlihat empat pengemis sedang mengelilingi segunduk api unggun dan sedang asyik minum arak dan makan daging. Salah seorang pengemis itu melototi mereka, sedang pengemis satu lagi berkata, Wah, rasa daging anjing ini sungguh lezat. Eh, untuk apa kalian datang kesini? Apa mau makan daging anjing? Tiba-tiba Ho Lengwi merobek sebagian bajunya, lalu melangkah maju dan memberi salam. Perbuatan Ho Lengwi yang mendadak ini membuat Li Tiongcu merasa bingung, sedangkan keempat pengemis itu pun tampak kaget dan serempat bangkit berdiri. Kiranya menurut peraturan Kepang, serikat kaum pengemis, setiap anak murid Kepang harus memakai baju rombeng. Biarpun baju baru juga harus diberi cacat lebih dulu. Namun Ho Lengwi sengaja merobek bajunya secara mendadak, hal ini tidak pasti menandakan dia adalah anggota Kepang, hanya memberi tanda bahwa dia mempunyai hubungan erat dengan Kepang. Pengemis yang agaknya menjadi kepala segera membalas hormat Ho Lengwi, dengan suara lantang ia bersenandung. Tangan memegang pentung penggebuk anjing, punggung menyandang kantong buwana. Lima danau dan empat lautan di jelajah mereka. Mohon tanya dari mana datangnya sang tamu, berapa lama pernah tinggal di Gunung Dewa. Pada umumnya kaum pengemis selalu membekal dua macam barang bawaan, satu ialah pentung bambu, gunanya untuk menghalau anjing galak. Makanya disebut pentung penggebuk anjing. Barang bawaan yang lain adalah kantong yang digunakan mengisi barang hasil mengemis, disebut kantong buwana. Karena itu tingkatan jumlah kantong yang disandangnya, yaitu mulai kantong satu sampai kantong sembilan. Orang yang menyandang sembilan buah kantong adalah Seng Pang Chu. Hanya saja peraturan itu adalah dalam keadaan normal, bila ada persoalan khusus, misalnya ada tugas rahasia yang harus menutupi tanda pengenalnya, dengan sendirinya orang itu tidak perlu berdandan sebagai pengemis. Begitu pula anggota Kei Pang yang tidak bergerak di luar juga tidak diharuskan membawa pakau Pang, pentung penggebuk anjing, dan kian kunte, kantong buwana. Begitulah lantaran pengemis tadi tidak jelas akan diri Ho Leng Wui, maka dia sengaja mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan tadi. Artinya dia bertanya apabila Ho Leng Wui memang anggota Kei Pang, maka sesungguhnya murid berkantong berapa dan sudah masuk menjadi anggota berapa lama? Jika bukan anggota Kei Pang, maka perlu juga menerangkan asal-usulnya. Ho Leng Wui berpikir sejenak, akhirnya ia pun mengarang empat kalimat syair untuk menjawabnya. Pernah tinggal di Gunung Dewa selama delapan tahun, bukan Hwesyo bukan Tosu dan juga bukan Dewa. Diriku ini telah melompat keluar garis tiga. Soalnya aku pernah mencapai langit susun sembilan. Seperti sudah diceritakan, Ho Leng Wui adalah murid Bu Sutun, ketua Kei Pang yang dulu sebelum Liu Kunlun. Dia baru saja meninggalkan tempat perguruan, maka belum masuk Kei Pang secara resmi. Sebab itulah secara samar-samar ia memberi jawaban yang berarti, aku bukanlah anggota Kei Pang, tapi mempunyai hubungan erat dengan Pang kita selama delapan tahun, menurut istilah Kei Pang, pengemis disebut Dewa, Kei Pang disebut Gunung Dewa. Sementara aku dulu masuk Kei Pang, hal ini disebabkan aku pernah mendampingi Pang Cu serta mendapatkan izin khususnya, langit susun sembilan yang dikatakan menghiaskan Seng Pang Cu yang berkantong sembilan, bahwasannya dia pernah mencapai langit susun sembilan artinya dia pernah disamping Seng Pang Cu dan merupakan seorang kepercayaannya yang terdekat. Ho Leng Wui mengarang dan mengucapkan liriknya itu secara sepontan, dengan sendirinya belum cukup untuk menerangkan kedudukannya secara jelas. Keempat pengemis itu menjadi heran, sebab mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka masih mempunyai seorang Pang Cu yang sudah lama mengasingkan diri. Segera si pengemis yang menjadi kepala tadi bersuit, mendadak dari dalam ruang melompat keluar empat ekor anjing galak. Wah, celaka serentak keempat pengemis itu berteriak. Kita makan daging anjing, tampaknya anjing-anjing galak ini hendak membalas sakit hati bagi kaumnya. Habis itu mereka lantas membuang pentung masing-masing dan berlari untuk menghindari serangan anjing-anjing itu. Aneh juga, keempat ekor anjing itu tidak memburu orang lain kecuali Ho Leng Wui saja. Segera Li Tiong Chu bermaksud membantu menghalau anjing-anjing itu, tapi Leng Wui telah berseru padanya agar tetap di tempatnya saja. Sembari berkata ia terus jemput sebatang pentung bambu yang ditinggalkan kawanan pengemis tadi. Li Tiong Chu yakin juga Ho Leng Wui pasti mampu menghadapi keempat ekor anjing itu, maka ia lantas menonton saja di samping. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa keempat ekor anjing tadi telah menubruk maju dari berbagai jurusan, seperti jago yang sudah terlatih, mereka mengepung musuh dengan care yang teratur. Namun Ho Leng Wui sempat berputar dengan sangat licin, belum orang lain dapat melihat jelas, tahu-tahu ia telah lolos dari tuberukan kawanan anjing itu. Ketika ia berputar lagi beberapa kali, dalam sekejap saja segenap menjurus seakan-akan bayangan Ho Leng Wui belaka, malahan serangan kawanan anjing itu menjadi kacau. Sejenak kemudian mendadak terdengar Leng Wui membentak, roboh. Kontan seekor anjing terguling tanpa berkutik lagi terkena ketokan pentungnya. Waktu itu seekor anjing lainnya sedang menubruk ke mukanya disusul dengan dua ekor lagi yang berjarak tidak jauh. Tanpa pikir Leng Wui angkat pentungnya, sekali ini dia bergerak dengan perlahan seperti sengaja diperlihatkan kepada kawanan pengemis tadi agar kenal ilmu permainan pentungnya itu. Tertampak pentungnya menjulur lurus ke depan dan tepat menyanggah di bawah perut anjing yang sedang menubruk. Tiba itu, sekali angkat dan disengkelit, kontan anjing itu mencelat pergi beberapa meter jauhnya. Pada saat itu juga dari dalam rumah tiba-tiba berlari keluar seorang anak kecil dan berteriak, Hi, kenapa engkau memukul mati anjingku? Ayo, Seiji dan Ahji, singa dan macan tutul, lekas gigit mampus orang jahat ini Begitulah dia berseru kepada kedua ekor anjingnya untuk menyerang Ho Leng Wui pula. Dengan tertawa Leng Wui berkata, Jangan khawatir, anjingmu tidak mati benar juga, Segera terlihat anjing yang mencelat tadi telah merangkak bangun dan mendekati majikan kecilnya itu sambil menggoyang ekor. Tapi kedua ekor anjing lain yang bernama singa dan macan tutul sudah telanjut menerjang maju lagi menuruti perintah majikan kecilnya. Dengan tersenyum Ho Leng Wui angkat pentungnya dan menyabet perlahan, kontan kedua ekor anjing itu menggeletak dengan tubuh gemetar seperti orang sakit demam. Nyata pentung bambu Ho Leng Wui itu tepat menyabet pada hiatu ruas tulang kedua ekor anjing itu sehingga tidak sanggup bergerak lagi, walaupun tidak terluka dalam, tapi hendak menggigit orang jelas tidak mampu. Serentak keempat pengemis tadi berseru memuji, sungguh jurus pangtas yang kau, pentung menghantam dua ekor anjing sekaligus, yang hebat. Sampai di sini betapapun keempat pengemis tadi dapatlah mengenali pak kau panghoat yang dimainkan Ho Leng Wui itu. Baru saja mereka hendak berseru agar Leng Wui suka berhenti, pada saat itu juga tampak muncul seorang pengemis tua yang menyandang sembilan buah kantong serta seorang lelaki kekar berusia lima puluhan. Segera si bocah tadi berseru, ayah dan paman bu datang. Ketiga pengemis yang berusia agak muda tidak kenal siapa paman bu yang disebut anak kecil itu, tapi pengemis yang lebih tua tadi segera memburu maju serta menjurah kepada lelaki kekar itu sambil berkata, Bu tiang lo, bilakah engkau tiba? Kiranya paman bu yang disebut adalah guru Ho Leng Wui, Bu Sutun. Dia sudah dua hari berada di markas cabang Kepang, cuma orang lain tidak tahu kecuali Seng Pang Chu, yaitu Liu Kun Lun serta putranya. Dengan Girang Ho Leng Wui lantas berseru juga, Su Hu, engkau ternyata berada di sini. Lito Ako ini adalah murid kesayangan Temtai Hiap. Berbareng Li Tiong Chu, mereka berdua lantas memberi hormat. Ya, aku tahu, malahan aku sudah pernah bertemu dengan Saudara Li ini, ujar Bu Sutun dengan tertawa. Waktu Tiong Chu mengamati, kiranya memang benar Bu Sutun adalah perwira Kim yang secara diam-diam telah menolongnya kabur dari tempat bahaya tempo hari itu. Cepat ya mengaturkan terima kasih. Hubunganku dengan gurumu laksana Saudara sendiri, jika bukan untukmu, malam itu tidak mungkin aku datang ke sana, kata Bu Sutun dengan tertawa. Tentunya waktu itukah sangat heran mengapa seorang perwira Kim bisa membantu kau bukan? Benar, sama sekali tak terpikir olehku akan kejadian itu, jawab Tiong Chu. Setelah bertemu dengan Hoto Ako, segera diketahui juga akan diri Paman Bu. Marilah kita masuk ke dalam, nanti ku ceritakan, kata Bu Sutun. Setelah berada di ruangan dalam, Liok Kun Lun memperkenalkan putranya yang bernama Liok Hyang Yang itu. Bu Sutun juga memperkenalkan Ho Leng Ngui. Katanya, sudah sekian lama aku putus hubungan dengan Pang kita sehingga sampai kini muridku ini belum sempat masuk kei Pang secara resmi. Ku harap setelah dia resmi menjadi anggota, semoga Pang Cu memberi kelonggaran padanya supaya ada kesempatan menambah pengalaman di dunia Kang Ou. Liok Kun Lun paham maksud Bu Sutun agar Ho Leng Ngui diberi kesempatan lebih banyak bergerak bebas memberi bantuan pada para pahlawan. Sudah tentu ia setuju saja dan memberi tugas pula kepada Ho Leng Ngui sebagai penghubung antara Kei Pang dengan pasukan pergerakan, untuk itu kedudukannya sebagai anggota Kei Pang juga tidak perlu terbuka. Kemudian Ho Leng Ngui melaporkan pengalamannya mengenai Chin Wan Piao Kiok dan Toko Sutra Ting Sit yang telah disegel serta Ting Sit yang tak diketahui kemana perginya. Tak tersangka baru saja Ting Sit disebut, mendadak seorang lelaki telah membawa datang juragan Ting itu. Ting Sit kelihatan belum sembuh dari lukanya, tapi cukup sehat, tentu saja ia sangat girang melihat Tiong Chu dan Leng Ngui juga berada di situ. Lalu Ting Sit juga menceritakan pengalamannya malam itu, kiranya dia dan Lohang sama-sama diselamatkan oleh anak murid Kei Pang. Akhirnya Li Tiong Chu bertanya mengapa Bu Sutun dapat menyamar sebagai perwira pasukan pengawal Kim dan mengapa pula kesempatan baik itu tidak digunakan untuk membinasakan Wan Yan Ho. Soalnya aku mengemban tugas yang lebih penting, tutur Bu Sutun. Kedatanganku kali ini karena mendapatkan sesuatu berita rahasia bahwa ada maksud Wan Yanti Yang Chi hendak berebut takhta. Justru orang yang paling kuat mendukung maksud Wan Yanti Yang Chi itu adalah puterannya sendiri, Wan Yan Ho. Dari mana suhu memperoleh berita rahasia itu tanya Leng Wi Kejut dan Girang. Kau tahu dahulu aku pernah bekerja dalam pasukan pengawal Kim dan di sana juga ada beberapa kawanku yang dapat dipercaya, maka untuk menyusup ke dalam istana Wan Yanti Yang Chi tidak sulit bagiku, disanalah secara kebetulan dapat ku dengar muslihat mereka akan merebut takhta kerajaan Kim itu. Selain itu juga diketahui rencana mereka akan menangkap Ting Hiang Chu serta Li Seheng. Rupanya mereka menjadi curiga akan diri Ling Heng setelah melihat kengsin Chi Hoat yang digunakan Li Heng atas diri antak tempoh hari. Malam itu Wan Yan Ho telah memerintahkan Yim Tian Go dan So Yan Li U pergi menangkap Ting Sik. Di samping itu dia dan orang kepercayaannya berkumpul di Tian Tem untuk merundingkan rencana perebutan takhta. Seperti diketahui, Tian Tem adalah tempat sembah yang raja yang dilarang didatangi oleh siapapun juga, maka tempat itu sesungguhnya sangat bagus untuk perundingan rahasia mereka. Tak terduga tugas yang diberikan Yim Tian Go serta begundalnya ternyata tidak berhasil, sebaliknya secara kebetulan kalian malah menerjang ke daerah terlarang itu dan memergoki Wan Yan Ho di sana. Apakah Su Hu sudah tahu kera bagaimana mereka hendak merebut takhtatanya Leng Wi? Rencana mereka cukup keji juga, tutur Bu Sutun. Mereka telah siap membunuh Raja Kim pada tahun baru tepat bela raja mengadakan sembah yang an di Tian Tem, sekaligus pembesar Kim yang ikut ke sana akan dibereskan semua. Busuh saling membunuh adalah suatu kejadian yang sangat menguntungkan kita, ujar Leng Wi. Bu Sutun seperti berpikir sesuatu, sejenak kemudian baru menanggapi, hal ini ada untung atau ada ruginya bagi kita masih belum dapat diketahui. Aku justru hendak menyampaikan berita penting ini ke Kim Kehnia untuk mengetahui bagaimana pendapat Si Ogo Kankun dan Hong Lei Moli. Guru Li Heng Kukira tidak lama lagi juga akan sampai di Taitoh sini, semoga aku dapat bertemu dengan dia dalam waktu singkat ini supaya kami dapat berunding. Hah, jadi Su Hu juga akan datang ke sini seru Tiong Chu Girang? Ya, sebabnya aku menyusup ke sini justru adalah hasil keputusan setelah aku berunding dengan gurumu itu, jawab Bu Sutun. Tampaknya Ho Leng Wi belum dapat memahami cerita gurunya tadi, ia bertanya pula, Su Hu, pihak musuh saling membunuh sendiri, Bukankah hal ini sangat kebetulan bagi kita, mengapa dikatakan ada ruginya juga bagi kita? Memang, dalam keadaan biasa hal itu memang menguntungkan kita, tapi keadaan sekarang lain daripada biasanya, maka apakah hasilnya akan menguntungkan atau merugikan kita menjadi sukar disimpulkan, kata Sutun. Kau tahu, musuh kita sekarang selain Kim masih ada bangsa Mongol, kekuatan Mongol sekarang jauh melebih Kim dan Song kita, rencana orang Mongol adalah menumpas Kim dahulu, langkah kedua barulah mencaplok Song kita. Sedangkan daerah yang diduduki Kim sekarang sebagian besar adalah tanah air bangsa Han kita, Bila orang Mongol menyerbu kemari, sungguhpun Raja Kim dari suku Nuchen itu akan digulingkan, tapi rakyat bangsa Han dan rakyat bangsa Nuchen juga akan sama-sama menderita. Sebenarnya di antara pembesar Mongol juga terbagi dua aliran, yang satu berpenderian berserikat dengan Song untuk membasmi Kim, aliran lain lebih suka berserikat dengan Kim untuk menumpas Song. Sudah tentu hal ini hanya soal politik dan siasat saja, hakikatnya sama saja, baik dia berserikat dengan A atau B, akhirnya kedua-duanya juga akan dicaplok semua. Benar, berita mengenai hal ini pun pernah ku dengar, kata Liu Kunlun bulan yang lalu Bun Beng Cu juga pernah memberi kabar padaku bahwa pemerintah Song di selatan sedang mengadakan perundingan rahasia dengan pihak Mongol, tapi Perdana Menteri Han pribadi berpendirian lebih baik berserikat dengan Kim saja. Menurut keadaan sekarang, kalangan penguasa Mongol juga lebih hunggul aliran yang ingin berserikat dengan Song, cuma aliran yang ingin berserikat dengan Kim dipimpin oleh KHA Kon Agung, Kon Agung, Mongol sendiri, yaitu Chahatai. Sedang pimpinan aliran yang ingin berserikat dengan Song adalah tulai yang paling berkuasa, karena dia adalah Panglima Angkatan Perang Mongol sekarang. Engkau sungguh hebat, Bu Tiang Lo, puji Liu Kunlun dengan amat kagum. Selama ini kami mengira engkau mengasingkan diri dan tidak ikut campur urusan luar, siapa tahu engkau justru sangat paham akan keadaan dalam pemerintahan Mongol. Selama ini aku pernah beberapa kali mengunjungi Mongol, sambung Bu Sutun pula. Yang terakhir adalah tiga bulan yang lalu, di Hulin aku bertemu dengan Bu Lim Tian Kiyo dan baru diketahui bahwa dia lebih lama berada di Mongol daripadaku. Dia mempunyai seorang kawan baik bernama Siang Kuan Hock, dahulu pernah menjadi pembantu utama Leong Siang Ho Atong. Siang Kuan Hock adalah orang Leo, dia bermaksud membangun kembali negerinya yang dicaplok oleh Kim, maka dia kabur ke Mongol. Akhirnya asal-usulnya diketahui oleh Leong Siang Ho Atong, tapi dia telah kabur dari Hulin. Apakah guruku pernah menyatakan kapan kedatangannya yang pasti tanya Tiong Chu? Waktu itu dia menyatakan masih ada suatu soal yang perlu diselesaikan dulu dan baru berangkat ke sini antara 10 hari lagi, kini sudah saatnya dia akan tiba di sini. Cuma sebelum kedatangan gurumu, seorang utusan rahasia tulai ternyata sudah tiba lebih dulu. Utusan ini diharuskan menemui Wanyan Tiang Chi, yaitu pada hari pesta pembukaan Chinwan Piao Kiok Tempo hari. Teringat kepada kejadian hari itu, Tiong Chu berkata, pantas Wanyan Ho terburu-buru pulang, kiranya dia perlu mengiringi ayahnya menemui utusan dari Mongol. Usaha perebutan takhta yang direncanakan Wanyan Tiang Chi justru mendapatkan dukungan penuh tulai. Sudah tentu tujuan tulai adalah mengadu domba dan mengurangi kekuatan kerajaan Kim agar rencananya membasmi kerajaan Kim dapat terlaksana lebih mudah dan lebih cepat. Sudah tentu semua orang tidak pernah menyangka dibalik semua persoalan itu ternyata ada tipu muslihat berbagai pihak yang begitu ruwet. Jika suhu sudah datang tentu semua urusan akan lebih mudah diatasi, ujar Li Tiong Chu. Sekarang kalian boleh pulang dahulu, aku nanti berdaya menghubungi Beng Lopiao Tau, dan kalau ada persoalan tentu akan kukirim kabar kepada kalian, kata Busutun akhirnya kepada Ho Lengwi dan Li Tiong Chu. Kedua pemuda itu mengiakan, lalu mereka mohon diri kepada Liok Pang Chu dan lainnya. Setelah meninggalkan markas Kei Pang, sementara hari sudah lohor. Di tengah jalan Li Tiong Chu berkata kepada Lengwi agar pulang saja lebih dulu, katanya, Aku sendiri tadinya tinggal di rumah inang guruku, waktu aku pindah ke tempat Tingsip pernah ku katakan akan kembali ke sana untuk menjenguknya. Kini belasan hari sudah lewat, sudah waktunya aku harus pergi menjenguk orang tua yang baik budi itu. Ku kira engkau juga ingin mencari tahu kabar gurumu bukan ujar Leng. Wih, benar, jawab Tiong Chu. Jika Suhu sudah datang ke Taitoh, beliau pasti akan berkunjung ke rumah mak inangnya. Jika begitu biar aku ikut kau ke sana, kata Lengwi. Aku pun ingin bertemu dengan gurumu, kecuali itu kita keluar bersama dan harus pulang bersama pula. Kalau tidak, ayah tentu akan tambah khawatir jika cuma aku sendiri saja yang pulang. Perlu diketahui bahwa mak inang bulim Tianqiao kini telah menjadi kaum budak istana kerajaan Tiong Chi, maka Ho Lengwi merasa khawatir apabila membiarkan Li Tiong Chu pergi ke sana sendirian. Usia mak inang bulim Tianqiao itu sudah lebih 60 dan sudah janda, dia hanya mempunyai seorang anak laki-laki. Sesudah bulim Tianqiao meninggalkan rumahnya, keluarga Trem tidak memperhatikan lagi keadaan mak inang itu. Wanyan Tianqiao mengetahui hal itu, ia pikir orang tua masih dapat diperalat dalam perhubungannya dengan bulim Tianqiao, maka dia pura-pura kasihan kepada mak inang itu dan suruh kepala rumah tangganya menerima ibu dan anak itu bekerja di istananya. Anak mak inang itu menjadi tukang kebun istana Wanyan Tianqiao, cuma tempat tinggalnya tidak berada di dalam lingkungan istana melainkan tinggal di sebuah rumah kecil dan jelek di luar taman bunga. Li Tiong Chu membawa Ho Lengwi ke tempat tinggal mak inang itu. Tentu saja mak inang sangat girang dan minta mereka tinggal saja di rumahnya, segera pula ia hendak menyediakan subuhan seperlunya. Tapi Li Tiong Chu telah mencegahnya berkata, Terima kasih atas maksud baikmu, harap kau jangan merepotkan diri. Aku tinggal di rumah saudara Ho ini, kedatangan kami hanya ingin mencari suatu kabar padamu, yaitu mengenai guruku, apakah beliau sudah datang kesini? Wah, aku sendiri sudah sangat merindukan gurumu, apakah betul ga akan datang? Yang jawab mak inang. Tapi ku kira dia belum sampai, biasanya dia pasti akan menjenguk kesini. Selama beberapa hari aku tinggal di sini, entah diketahui anak buahong ya tidak? Apakah pernah engkau ditanyai orang tanya Tiong Chu? Siapa yang mau mengubris nenek piyot macamku ini? Ujar mak inang. Kau jangan khawatir, apalagi engkau sudah pernah pesan padaku, tidak mungkin aku sembarangan omong meski ditanyai orangnya Ong, ya. Baru bicara sampai di sini, tiba-tiba di luar rumah ada suara orang bicara, kata seorang, tentunya rumah ini. Seorang lagi menanggapi, ya, katanya rumah ketiga pada ujung taman, tentu tidak keliru lagi. Ayo kita masuk saja. Liti Ong Chu terkejut karena suara orang itu terasa sudah dikenalnya. Memang benar, sebab kedua pendatang itu bukan lain daripada Wan Yan Ho dan Y.I.M. Tian Go. Cepat Tiong Chu membisiki Mak Inang, yang datang itu ialah si Ong-nya, kami harus cari tempat sembunyi. Mak Inang menunjuk ke dapur dan berkata perlahan, sembunyi saja di belakang tumpukan kayu bakar, biar kulayani mereka. Baru saja Tiong Chu berdua sembunyi ke tempat yang ditunjuk, saat itu juga daun pintu telah didobrak orang hingga terpentang. Segera tampak Wan Yan Ho dan Y.I.M. Tian Go. melangkah masuk. Dengan badan gemetar Mak Inang berkata, kami-kami orang miskin. Tidak punya ap, apa-apa, kalian. Di tempat sembunyinya diam-diam Liti Ong Chu merasa geli dan memuji lagak Mak Inang yang pintar main sandiwara itu. Dengan mendongkol dan geli pula Y.I.M. Tian Go. menghardik, hi, nenek reyot, pentang matamu dan liat yang jelas, beliau ini ialah si Ong-nya, masakah kau anggap kami ini sebagai perampok? Ap, apa katamu? Aku rada tu rada tu li, tidak jelas kata Mak Inang. Sambil mendekatkan telinganya, Y.I.M. Tian Go. membentak dengan suara keras di tepi telinga Mak Inang, beliau ini ialah si Ong-nya, tahu tidak? Maka cepat Mak Inang berlutut dan menyembah, katanya dengan ketakutan, oh, kiranya si Ong-nya adanya, maaf, mohon diampuni kebodohanku. Orang tidak tahu tidak dapat disalahkan, kata Wan Yan Ho dengan tertawa. Eh, nenek tua, selama ini Ong Hu memperlakukan kau dengan baik, tidak?